Intro Karena analisis teknikal bukan ilmu pasti, maka adalah ide yang bagus untuk membuat zona support dan zona resistance. Perhatikan gambar di layar Anda. Ini bertentangan dengan strategi yang sempat dipetakan untuk saham Lusen kemarin ya di video yang sebelumnya. Tetapi kadang zona support dan zona resisten ini benar-benar dibutuhkan. Gambar di layar Anda adalah gambar saham Lusen, ya pergerakan harganya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Setiap instrumen finansial memiliki karakteristiknya sendiri, dan analisis harus disesuaikan dengan kondisi instrumen finansial terkait. Terkadang level support dan resistance yang tepat adalah yang terbaik, tapi terkadang support dan resistance yang ada dalam bentuk zona bekerja lebih baik juga. Umumnya, semakin ketat jangkauan harganya, maka semakin tepat levelnya. Jika trading range kurang dari 2 bulan dan kisaran harga relatif ketat, maka level support dan resistance yang lebih tepat adalah yang paling cocok. Jika trading range berlangsung berbulan-bulan dan kisaran harga relatif besar, maka yang terbaik adalah menggunakan zona support dan zona resistance. Ini hanya dimaksudkan untuk sebagai pedoman umum saja, dan setiap trading range harus dinilai berdasarkan kondisinya masing-masing. Kembali ke analisis saham Haliburton, kita dapat melihat bahwa harga tertinggi bulan November dari trading range 32 hingga 44, seperti yang terlihat di layar Anda, diperpanjang lebih dari 20% melawati harga terendah Oktober. Perhatikan yang terjadi pada layar ini. Ini membuat kisaran harga tersebut menjadi relatif lebih besar. Karena penembusan support yang terjadi di bulan September membentuk level resistance yang pertama, perhatikan gambar support breaknya di mana, nah, hal tersebut kemudian membentuk zona resistance setelah harga tertinggi di bulan November terjadi. Ya, sekali lagi silahkan perhatikan layar Anda, mana support breaknya, mana resistance pertamanya. Namun, pada titik ini, kita masih tidak yakin apakah trading range yang besar ini akan berkembang. harga terendah berikutnya yang terjadi di bulan Desember yang hanya sedikit lebih tinggi dari harga terendah di bulan Oktober membuktikan bahwa trading range sedang terbentuk dan kita kemudian siap untuk menetapkan zona support berdasarkan dua harga terendah ini yang terjadi di bulan Oktober dan Desember ini. Selama perdagangan saham dalam batas-batas yang ditetapkan oleh zona support dan resistance, kita akan menganggap bahwa trading range tersebut valid. penting untuk dipahami, ini adalah intinya, yaitu adalah bahwa support dapat dilihat sebagai peluang untuk membeli dan resistance dapat dilihat sebagai peluang untuk menjual. terima kasih telah menonton!